Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Ini rencana Tuhan Betul, betul Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Yang begitu betul dia menyampaikan firman Tuhan. Yang sebagian Tuhan. Mudah-mudahan Pak Asyong, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengimbau. Lebih giat lagi. Pada saudara-saudara kita. Ya, betul. Yang mendengarkan, yang menyaksikan. Jangan dengar. Selagi ada waktu, dan diberi fisik yang kuat. Amin. Karena ada cerita saya dengar ya. Ketika dia sehat, waktunya habis untuk dunia habis. Oh ya. Ketika dia mengalami suatu musibah, seterusnya sebagainya. Baru dia berdoa, dia ingin melayani-melayani. Ya bagaimana, fisiknya sudah berkurang. Jadi kalau yang mendengar, sedang masih sehat, ayolah. Iya. Jangan tidak memandang waktu atau tempat di keluarga kita, tetangga kita. Bisa kita sampaikan gitu ya, Pak. Benar sekali, Pak Asyo. Sebenarnya, dimanapun kesempatan itu ada. Asal kita belajar untuk mau menyampaikan kebenaran itu, supaya mereka itu mendengarkan kebenaran itu. Bukan mendengarkan hal-hal yang duniawi, yang kalau kita ajak mereka. Kadang-kadang, ada beberapa orang itu mengajarkan untuk supaya jadi berkat-berkat dunia itu sampai kepada mereka. Bukan kebenaran yang sesungguhnya, Pak. Kebenaran sesungguhnya itu adalah supaya orang-orang itu datang kepada Yesus dan diselamatkan. Betul, Pak Asyo. Jadi, kita juga menghimbau kepada sahabat-sahabat Yesus bahwa kita jangan hanya memikirkan duniawi saja. Betul. Ada contoh dalam kehidupan saya secara pribadi, Pak Asyo. Iya. Mungkin Pak Asyo tahu bagaimana Ayub. Iya, Ayub. Jamannya begitu banyak harapannya. Iya, orang kaya. Saat itu ya, ketika musibah datang dalam keluarganya secara pribadi, dia tidak membutuhkan. Luar biasa, Pak Asyo. Luar biasa. Luar biasa. Dan ada satu kalimat yang saya salut sama Ayub ini, Pak Asyo. Iya. Ketika dia menghadapi masalah itu, lalu dia bersuju di hadapan keluarganya. Apa katanya? Dengan telanjang, aku lahir dari rahim. Dengan telanjang pula, aku akan kembali kembali. Artinya Pak Asyo, apapun yang Pak Asyo memiliki saat ini, atau fai, atau sorot-sorot kita yang di sana, gak ada gunanya. Nantinya gak ada gunanya ya? Kalau kita tidak intim dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan ya. Karena berkat itu ditipat. Betul. Ditipat. Kalau kita orang bijak, ketika kita memiliki berkat, Marilah kita menggunakannya untuk Tuhan. Memulihkan nama Tuhan. Amin. Saya setuju. Sudah lebih begini, Pak. Kalau menurut saya, Pak Asyo. Betul, Pak. Dan bahkan kalau kita diberkati waktu yang masih ada, Marilah pergunakan waktu itu. Dengan sebaik-baiknya. Ya, saya rasa waktunya sudah sampai. Dan kita akan menutup acara ini. Biarlah kita, Tuhan yang menolong kita lebih lagi memberi pengertian apa maksud program acara pada hari ini yang kita dengar. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.